Intro Satu unit rumah semi permanen warga pada Senin Siang di Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, hangus terbakar. Dalam kejadian ini, sebanyak tiga unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Petugas dibantu oleh warga setempat untuk memadamkan api agar tidak merembet ke rumah lainnya. Setelah satu jam, api baru dapat dipadamkan. Pemilik rumah pemirsa tidak dapat menyelamatkan harta bendanya. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kebakaran ini. Namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Camat Badar, Nawar Fika, mengatakan api berawal dari belakang area dapur yang diduga akibat kelalaian pemilik rumah yang lupa mematikan kompor saat rumah ditinggalkan. Beruntung warga setempat saat melihat api mulai membesar, segera melakukan tindakan pemadaman seadanya. Kemudian melaporkan kejadian kebakaran tersebut. Kejadian kebakaran pada siang ini pada pukul 13 lewat 10 juta terjadi pada sekolah keluarga yang bernama Abdul Hamid. Ketorologi kebakaran tersebut ketika seorang anak bapak dari Abdul Hamid setelah memasak lalu tidak pergi. Korang belum dimatikan, sehingga terjadi kebakaran dari belakang rumah tersebut. Sekitar kurang lebih 30 menit api yang bisa dipadamkan. Dari Aceh Tenggara, Al Mujahwadin melaporkan untuk Puja TV Aceh.